Petugas Damkar Jakarta Timur Unit Rescue melakukan evakuasi seorang bayi 5 tahun, Balita, berinisial A-5, yang bagian kepalanya tersangkut kaleng susu, Senin 18 Maret 2024. Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarmad Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan, peristiwa itu terjadi di Jalan AMD 20 032 RT 05 RW 01, Kelurahan Balkambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas kami sudah melakukan evakuasinya setelah keluarga korban datang ke Pos Damkar Batu Ampar sekira pukul 15.33 WIB, kata Gatot. Gatot menuturkan sekira pukul 16.10 WIB pihaknya berhasil melakukan evakuasi dengan cara memotong menggunakan alat Walton Finger Ring Sya'lalahu Alaihi Wasalam. Korban dinyatakan selamat dan tidak mengalami luka sedikitpun. Alhamdulillah sudah kami berhasil evakuasi dengan mengerahkan total 5 personel, lugasnya. Gatot mengungkapkan kejadian itu diketahui lantaran akrab bermain dengan memasukkan kaleng susu ke bagian kepalanya. Hingga akhirnya kaleng tersebut tidak dapat dilepas dan tersangkut di kepala. Ia pun mengimbau untuk para orang tua perlu mengawasi dan memperhatikan segala aktivitas anak-anaknya ketika bermain. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.